Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah misteri yang berjudul Urban Legend Pira si Gadis Indigo Dan Kuntilanak Abu-Abu Nama aku sebut saja Fira Sebenarnya aku gak mau menceritakan hal ini Takutnya yang mendengarkan terpengaruh Tapi aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan sampai saat ini Aku sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa aku Tapi aku sadar Bahwa aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan Sampai akhirnya aku menerima semua apa adanya Meski sekarang hidupku gak membaik Tapi juga gak seburuk di awal Aku mulai cerita ya Tahun 1995 Semua bermula ketika aku SMA di Bandung Saat itu keluarga aku pindah di Bandung Tepatnya di belakang Pasar Recicadas Aku masuk ke kelas 11 Sebuah SMA negeri di Bandung Gedungnya peninggalan Belanda Karena nilaiku sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi Kepala sekolahnya juga langsung nerima aku Singkat cerita Aku berhasil masuk ke sekolah ini Dan punya teman cowok di SMA ini Teman sebangkuku sebut saja si Dudung Ada beberapa lainnya Tapi ada satu yang orangnya aneh Sebut saja namanya Raden Raden ini anaknya rada-rada creepy Bukan karena nakal Tapi karena dia bisa ngeliat makhluk gaib Suatu hari Pada saat itu hari Kamis Gak sengaja Raden belum pulang Dia masih mencatat beberapa teori Yang ditulis guru fisika di papan tulis Sama Aku juga Masalah di hidupku cuma satu Teori Benci banget Aku lebih suka praktek Di kelas tinggal aku sama dia Tapi aku berhasil selesai duluan Aku segera membereskan tas Gak tau ada angin apa Aku samperin dia Disitulah malapetaka dalam hidupku dimulai Masih lama? Tanyaku Raden hanya ngeliatin aku acu tak acu Aku Fira anak baru Aku nyodorin tangan Raden membalas tanganku Raden Kata dia dengan suara yang agak serat Aku liatin kamu suka ngobrol sendiri Aku diceritain sama anak-anak Katanya kamu bisa ngeliat yang gaib gitu ya Den Gak takut kamu Tanya aku blow on banget Sumpah Ngapain juga aku to the point begini Kenapa kamu tanya itu? Kamu mau tau? Tanyanya ke aku Aku menganggup Iya Aku bisa liat makhluk halus dan sejenisnya Jadi gak usah kaget Kalau tiba-tiba aku ngomong sendiri Jelas kan? Katanya sambil berdiri Tanda mau pulang Gimana caranya bisa liat itu? Keturunan Lagi-lagi aku menanyakan hal yang terlalu pribadi Dan ini pertanyaan yang paling membuat aku menyesal seumur hidup Kalau kamu mau tau Ikut aku Kata Raden Ayo naik Raden mengajakku naik ke motornya Wah aku makin penasaran Gak ada takut-takutnya sumpah Akhirnya aku naik ke motornya Raden Aku mau dibawa kemana Den? Tanya aku Ke rumahku Jawabnya Aku dan Raden sampai di rumah dia Assalamualaikum Kata Raden kalah memasuki rumahnya Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan Tak berapa lama pintu rumah terbuka Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden Dari mana saja kamu? Ibu khawatir Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu Ibu gak bisa apa-apa Ibu hanya duduk di ruang tamu saja Jadi kalau ada apa-apa Ibu bisa langsung keluar dari rumah Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden Raden hanya menghala nafas Setelah cium tangan pada ibunya Dia mengenalkanku Bu, ini Vira Murid baru di sekolahku Baru dua bulan Pir, duduk dulu Aku ambilin air Kamu pasti haus Kata Raden Aku menggeleng Gak usah repot-repot Den Ngobrolnya di teras aja ya Pir Kata dia lagi Aku mengiakan Pastikan jangan kemana-mana Apapun yang terjadi Tetap di teras ini Kata Raden lagi Bicara tanpa memandangku Rumah Raden cukup asri Dengan beberapa pohon yang ditanam Di pekarangan kediamannya Hari menjelang sore Sekitar waktu asar gitu Tapi Lama banget Ngambil air doang Aku menebar pandangan Ke arah luar pagar Rumah Raden Yang bikin aku janggal Dia gak punya tetangga Di jalan ini Memang banyak rumah kosong Tapi aku gak nyangka Sisi kanan-kiri Raden Cuma rumah tua Yang sudah lama banget Ditinggal penghuninya Kusam Meski bangunan masih berdiri Sayup-sayup Aku mendengar suara Mik sedang dipersiapkan Agan asar pun berkumandang Dari masjid yang tak terlihat Oleh jarak pandangku Allahu Akbar Allahu Akbar Mendadak aku mendengar Raungan dari dalam rumah Raden Suaranya serak Namun menggelegar Persis di konser-konser Musik metal Tapi yang pasti aku tahu Itu bukan suara Raden Lebih ke suara perempuan Ibunya Astaga Kenapa ibunya Raden Aku mematung Jantungku berdebar kencang Apa yang terjadi Di dalam rumah Aku semakin penasaran Tapi aku harus bisa Menahan rasa itu Ketimbang sesuatu Terjadi sama diriku Orang di dalam Berteriak sepanjang Adan Saat Adan selesai Selesai pula teriakannya Sumpah aneh Rumah itu mendadak hening Sekitarnya juga hening Bercampur udara Bandung Yang semakin dingin Meski matahari masih ada Aku merasakan kegelapan Mulai menyergap Mataku awas Berjaga-jaga Sekiranya ada yang aneh Aku bakal lari Buduk amat Sejam berlalu Sore makin kelihatan Raden belum muncul-muncul Aku makin gak tenang Kemana nih anak Waktu perkiraanku Menunjukkan pukul 16 Lebih 30 Waktu Indonesia Barat Perkiraan aja Karena zaman dulu Belum ada HP Dan aku gak pake jam tangan Sore di jalan itu Lebih sepi lagi Sumpah Ini jalan gak ada Kehidupannya sama sekali Hari itu Untuk pertama kalinya Aku merinding Namun sekarang ini Aku ngerasain Merinding itu kayak apa Sumpah Aku sudah ada di tingkat Ketakutan sekarang Ah Aku ketuk-ketuk pintu aja Coba Den Raden Raden Pintu aku ketuk Dan cuma memanggil Nama dia Gak ada sautan Aku ketuk lagi Agak keras Dan masih Manggil namanya Agak keras juga Tetapi gak ada Yang menyaut Atau keluar Akhirnya aku gak tahan Raden Aku mau pulang Terserah kamu Mau marah apa gak Sama aku Yang jelas ini udah sore Nyokapku pasti Nyariin aku Kata aku agak kenceng Biar kedengaran Masih gak ada jawaban juga Ah Budok amat lah Aku pulang dulu ya Den Sambil melangkah Ke arah pagar rumah Raden Aku buka pagar itu perlahan Bunyinya Tuh Kayak pagar yang gak diminyakin Berabad-abad Crack Sumpah serem banget Aku tutup lagi pagar itu Aku celingat-celingguk Memandang kiri kanan Gak ada aktivitas manusia Aku berusaha Mengingat-ingat Jalur motor yang tadi Diambil Raden Cuma itu cara aku keluar dari lingkungan sini Aku beranjak ke arah kanan Dan di sudut mata kanan pula Aku menangkap sebuah gerakan Aku nengok ke arah rumah Raden Dari kaca depan yang ditutupi Gorden tebal Ada tangan berwarna putih-pucat yang menempel pada kaca Dan melambai ke arahku Seketika bulu kuduku merinding Udah jauh aku lari Akhirnya aku menemukan keramaian Ada pangkalan ojek Angkot Dan kendaraan lalu-lalang Aku langsung mendekat tukang ojek Bang Kecicadas Kataku dengan nafas engap Atoh jauh neng Eh kenapa Kok kayak orang ketakutan neng Tanya abangnya Aku gak ngejawab pertanyaan dia Berapa kecicadas Dia menyebutkan 20 ribu Zaman 90an Uang segitu kayak 200 ribu sekarang Mahal banget Gak pake nawar Aku langsung bergegas naik di jok belakang Buruan bang Kataku Abangnya langsung ngebut Sampai di rumah Nyokap udah gak enak banget mukanya Dari mana saja kamu Fir Aku gak nyaut Yang ingin aku lakukan hanya mandi dan langsung tidur Aku malas mengingat peristiwa barusan yang aku alami Tangan pucat yang melambai Anjirlah Esok paginya saat sampai di sekolahan Aku menghambur ke kelas Namun kalau ingin melewati lorong menuju kelas Dari ujung lorong aku berasa aneh Aku hentikan lariku dan memandang dari kejauhan Ada sosok aneh di ujung lorong Meski matahari bersinar cerah Tapi sosok itu samar Yang bisa aku rekam Dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang Bagian rambutnya tersanggul tinggi Kepalanya jatuh ke arah kiri Dan tangannya ke arah depan Badannya agak membungkuk Wajahnya seperti siluet Tangannya bergerak pelan ke arah atas Menekuk dan melambai ke aku Jujur walau merinding Aku dekati dia perlahan Lagian lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelasku Dekat semakin dekat Beberapa langkah lagi Semoga aku bisa melihat wajahnya Dan Kamu ngapain? Udah telat Jalan pelan-pelan Takut dihukum Sana masuk kelas Ujar guru BP Pak Agus yang sumpah mengejutkan aku Auto pandanganku ke dia Setelah itu aku balik menghadap arah lorong Dan yes Wanita noni Belanda itu ga ada Aku pandangin lagi Pak Agus Kayaknya ketakutanku terbaca sama dia Muka kamu beda Kalau kamu melihat sesuatu abaikan saja Tetap doa minta perlindungan Tuhan Kata Pak Agus Aku ketuk perlahan pintu kelas Viu Untung pas pelajaran biologi Pak Hanif Orangnya ramah Pak Hanif tersenyum melihat aku yang keringetan Dia persilahkan aku duduk Anak-anak pada ngeliatin aku Dua orang Irena dan Hani bisik-bisik Sambil ngeliatin aku dengan tatapan aneh Aku melihat ke arah bangku Raden Kosong Kemana ya tuh anak? Hatiku bertanya-tanya Aku bolak-balik nengok ke bangku Raden Si Dudung Teman sebangkuku sampai merasa terganggu Kenapa kamu Fir? Dari tadi aku lihat gelisah Kata Dudung Si Raden kemana? Gak paham deh Emang kenapa? Jiee naksir Dudung menggoda aku Segala naksir Enggak dong Perasaanku gak enak aja Jawabku Emang kenapa sih? Ada apaan? Kali ini Dudung ikutan serius Tiba-tiba Itu ngapain Dudung sama Fira ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar sana Disini teman-temannya pada mau belajar Kata Busubrika guru BP yang lagi keliling kelas Tenang tapi tegas Aku dan Dudung terdiam menunduk Langkah kaki Busubrika mendekati kami Aku sama Dudung makin dalam menunduknya Busubrika meletakkan tangannya di atas meja Aku auto memandangi tangan Busub Dan aku shock Itu tangan yang sama Tangan yang melambek ke arahku lewat sendela rumah Raden Aku langsung dongah kepala menatap wajah pemilik tangan itu Tuhan Wajahnya Busubrika tapi matanya putih Kulit mukanya abu-abu Tolong akulah Siapa ini yang dihadapanku? Aku nunduk kenceng lagi Aku pejamkan mata sambil baca doa dalam hati Berharap siapapun yang memasuki Busubrika segera pergi Tak berapa lama Pira Hei Ibu lagi bicara sama kamu Kenapa malah meremkomat kami? Emang ibu setan Kemurut tawa seisi kelas terdengar Aku dongah kepala lagi dan buka mata Itu beneran Busubrika Maaf bu Kataku Dudung udah sikut-sikutan sama aku Kalian berdua nanti ke ruangan ibu Kata Busub agak kesal Anjir Dudung tepuk jidat Sampai sini aku skip Langsung sekolah usai Dung Kamu tau gak Raden kemana? Hela Masih aja nanyain Raden Mana aku tau Fir Emang gak ada keterangan? Enggak Dung Kita ke rumah Raden yuk Hah? Kamu tau rumah Raden? Tau Dudung cuma ngasih muka bingung Untung Dudung bawa motor Aku juga pesan sama Dudung Agar nganterin aku sampai rumah Kalau urusan ke Raden sudah selesai Dudung sepakat Selama perjalanan kami ngobrol di atas motor Aku selama sekolah disini Selama kenal Raden Belum pernah ke rumahnya Kamu malah duluan Buset Jujur aja dong Awalnya aku penasaran Kenapa dia suka teriak-teriak sendiri Aku dengar dari Ismi Katanya Raden bisa lihat setan Ya aku tanya Jawabku Kamu ngapain nanya begituan? Soda Pamali kalau kata orang Sunda teh Itu hal yang gak bisa dibicarakan Kecuali sama yang ngerti gituan juga Elah namanya penasaran Ketusku Kata kokolot aing Kata orang tuaku Dudung mendadak serius Aku diam Belokanandung Kataku saat sudah hampir tiba Lah ini kan jalan B Anjir Kok gak ngasih tau dari awal Emang kenapa dong? Lah Kamu belum tau Aku menggeleng Kenapa emang dong? Ini jalan paling angker Warga sini pada tahun 80an pergi dari wilayah ini Karena kuntilanak abu-abu Serius? Aku gak mau nyeritanya Males Lagian ada beberapa part yang aku lupa Apaan sih? Malah bikin penasaran kamu Elah Kamu beneran mau tau? Aku nganggup Dudung muter balik menjauh dari jalan B Mencari warung kopi terdekat Lalu kami duduk berdua Udah kayak pacaran Dudung memesan kopi Aku pesan es jeruk Dudung mengambil sebatang rokok Dia ngobrol dengan bahasa Sunda pada pemilik warung Intinya nanya Apa jalan B masih angker? Pemilik warung memandangku Lalu bicara pakai bahasa Sunda Dudung menerjemahkan yang bikin aku merinding Katanya udah gak ada lagi orang-orang disana Kamu lihat setan kali? Setahu dia Pemilik warung Perumahan di jalan B itu sudah lama kosong Dijual pemiliknya belum pada laku-laku Tapi gak tau juga Kalau sekarang ada yang menempati Terakhir kali dia jalan-jalan ke area sana Udah kosong banget Murah-murah rumahnya Tapi ya itu Banyak hantunya Kuntilanak abu-abu Kata Dudung menerjemahkan Aku menata pemilik warung dengan pandangan bingung Kuntilanak abu-abu itu apa? Seketika dia menggeleng Ulah-ulah Katanya agak kenceng Jangan-jangan Maksudnya jangan minta diceritain Aku rasa dia tau tapi Dia gak mau cerita Kata Dudung lagi Emang kenapa sih? Elah makin penasaran aku Fir Yang namanya cerita kan kudu detail Nah Detail daripada si kunti ini gak bisa dikasih tau Konon kalau sampai kamu dengar Dia seperti apa wujudnya Terus kamu ngebayangin Dia akan mendiami rumah kamu gitu Hah? Serius kamu? Lah emang begitu Fir? Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham Emang kamu gak tau? Aku menggeleng Kan aku pindahan Ya elah Wah iya lupa Dudung tepok jidat Emang sesermah apa sih kuntilanak abu-abu itu? Tanya aku ke Dudung Elah Pira Kan udah aku bilang Jangan diceritain detailnya gimana Kamu gak mau kan di rumah kamu ada makhluk itu Dan ganggu kehidupan kamu Dudung ngegas Aku cuma diam Yaudah Lanjut gak nih? Tanya aku Aku saranin enggak Tapi kamu udah janji kan Mau nemenin aku Iya kan itu cuma saran Kalau kamu mau lanjut Ayo Aku temenin sampai kelar Dudung segera menghabiskan kopinya Mumpung hari masih sekitar asar Kami pun segera ke jalan B Kami sudah masuk ke area jalan B Meski belum arah ke rumah Raden Dudung menambahkan Sebenarnya dulu jalanan ini ramai Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di kota Bandung Namun seiring dengan perluasan area jalan di kota Kembang ini Jadilah jalan B mulai ditinggalkan Dan akhirnya muncul urban legend soal kuntilanak abu-abu itu Meski urban legend Namun ada kesaksian beberapa orang yang menjadi korban Dia tinggal di rumah yang sama dengan kita Dia meminta makan yang dia inginkan Jika tidak Satu keluarga akan tersiksa Jika tidak dituruti keinginannya Maka nyawa keluarga tersebut terancam Namun kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya Agar dia bisa berpindah-pindah ke pemilikan lewat cerita sosoknya Nah orang yang disisakan nyawanya ini Kalau dia mau dia bisa cerita ke orang lain detail wujudnya seperti apa Lalu bus Pindahlah si kunti ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengar detail wujudnya dia Gimana gimana Aku gak paham Nih Misalnya aku ceritain sama kamu wujudnya si kunti secara detail Dia pindah ke rumah kamu Dia cuma bisa dilihat sama kamu Kalau kamu cerita sama nyokap kamu Ya nyokap kamu bisa ngeliat gitu Jelas dudung Serius kamu Semudah itu Bener Aku pernah diceritain sih Tapi saat itu keadaanku agak-agak ngantuk Untung aja aku gak inget wujudnya kayak gimana Aku bengong Ini bener-bener hal ganjil yang pernah aku temukan Tapi serius aku makin penasaran Hingga akhirnya Mendadak dudung putar balik dengan tergesa Aku hampir jatuh Anjir dong Kenapa kamu Pelan-pelan Kenapa sih Kayak orang ngeliat setan Kataku Dudung gak menjawab Dia larikan motornya secepat kilat meninggalkan area jalan B Hingga dirasa sudah aman Dudung berhenti Nafasnya tersengal-sengal Kenapa woy Cerita Kataku Vir-vir Liatin di tengkuk belakangku Di balik kerah jaket Sekarang Gertak dudung Aku segera melongok Aku tarik kerah jaket dudung Ada sebuah gelungan rambut kecil Hanya beberapa helai Persis kumpalan untuk promosi cat rambut Namun setelah diurai Aku dan dudung langsung merinding Panjang banget Kayak bukan rambut manusia Aduh Vir Gimana nih Kata orang-orang Kalau kejadiannya kayak gini Berarti kita udah diikutin Udah diincir Gak usah nakutin kamu dong Serius Vir-vir Kamu sama aku Kita udah diincir Ah budo amat Aku gak ngapa-ngapain Kata aku membela diri Iya kamu gak ngapa-ngapain Tapi keingin tauan kamu gede Dia gak suka Kamu kenapa sih Pengen banget cari tau Awalnya aku gak mau cerita Dudung maksa Akhirnya aku ceritain pengalamanku Main ke rumah Raden Goblokan Dari pas berangkat feelingku udah gak enak Lagian Elah sensi banget tuh kunti Lah emang bangsa gituan sensi Udah gini Vir Aku antar kamu sampai rumah Keburu malam Mending kita cari selamat aja Saran Dudung Kali ini aku nurut sama Dudung Dudung pun antarin aku sampai rumah Sebelum pulang Dudung sempat bilang hal yang bikin aku malah gak bisa tidur Kalau prediksiku gak salah Vir Raden pasti besok datang Tapi please Kamu jangan ngikutin rasa penasaran kamu Biasa aja Kamu harus janji sama aku Kalau dia cerita apapun Tutup kupingmu Aku ngerasa dia pelihara kuntilanak abu-abu Pokoknya jangan sampai kamu tau detail wujudnya lewat cerita Udah gitu aja Aku gak ngangguk dan gak menggeleng Aku cuma menatap Dudung penuh kebingungan Sebelum Dudung pulang Dia sempat bilang sama aku agar baca doa sebelum tidur Lagi-lagi aku diam dan cuma masuk ke rumah Sepanjang malam Mulai dari mandi Makan, belajar Dan hendak tidur Aku ingat terus kata-kata Dudung Kecemasan mulai membayangi aku Gimana kalau kata-kata Dudung benar Aku mengulang-ulang perkataan Dudung sampai ketiduran Pagi hari buka mata Nyokapku udah menyebab Gordon di kamarku Yang persis banget menghadap timur Nyokap melihat aku dengan tersenyum Syukurlah anak mama sudah bangun Kamu baik-baik Kamu baik-baik saja kan Lah, kenapa nyokapku nanya begitu ya Lah, emang kenapa mah Nyokap duduk di samping tempat tidurku Membelai rambutku Lalu mengajak aku berdoa sebelum memulai hari Nyokap dan bokapku taat beragama Aku dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan Tapi namanya anak muda Kadang aku lupa ibadah Kadang aku lalai Entahlah Tapi tetap aja Kalau ada apa-apa aku manggil Tuhan Bukan yang lain Semalam kamu berteriak-teriak seperti ketakutan Mama, papa, sama adik sampai terbangun Ucap nyokap Kamu tidak bisa dibangunkan Padahal mama sudah guncang-guncang tubuh kamu Papa baca ayat kursi Papa minumin kamu air putih bacaan ayat kursi Baru kamu tenang Kamu mimpi apa? Tanya nyokap Aku memandangi wajah nyokap Wajah yang teduh Aku mau cerita tapi pasti aku telat Karena aku anaknya detail Aku cuma tersenyum madangin nyokap Gak apa-apa ma Gak inget juga mimpi apaan Kataku sambil posisi duduk Tapi emang aku gak inget Bla 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 Kelar ini itu dan waktunya aku berangkat Aku cium tangan mama Entah kenapa aku gak mau melepas tangan nyokapku Mama memandang aku penuh keanehan Kenapa kamu Fira? Gak apa-apa ma Jawabku Tunggu sebentar Mama kembali ke dalam rumah Dia mengambil air milik papa yang ada di dalam botol Dan dibacain gak tau apa dah tuh Bismillah ya nak Kata mama Yaudah Fira berangkat ya ma Aku melihat wajah nyokap ada kecemasan disana Yang gak bisa aku gambarkan seperti apa Tiba di sekolah Murid masih pada rame menunggu bel masuk Dudung nongkrong dengan cowok-cowok kelasku Didekat pagar samping sekolah Aku segera nyamperin dudung Udah ngeliat si Raden Tanya aku ke dudung pelan Belum Fir Jawab dudung Yaudah aku ke kelas duluan Kelasku sepi banget Tapi tas anak-anak sudah ada di bangkunya masing-masing Semua sudah pada di luar kelas Karena pelajaran pertama memang olahraga Dan dilanjutkan dengan kesenian Aku naruh tas Lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga Mendadak aku mendengar nafas seseorang dari arah belakang Jantungku langsung gak karuan detaknya Hulu kuduku naik Aku segera membalikkan badan Ada Raden Dia masuk lewat mana Tadi sepi sumpah Aku sontak langsung berdiri dan hendak lari Tapi setelah berada dekat bangku guru Aku menoleh lagi Raden memadangiku kayak ingin nangis Kamu datang dari mana tadi Kamu orang kan Kamu siapa Mana Raden Kayakku udah kayak di film-film horror Ini aku Raden Fir Tadi palaku berat Makanya aku tiduran Aku bangun karena ada orang datang Aku pikir Pak Asep Gak taunya kamu Mendengar keterangan Raden Hatiku bisa menerima Ada kejujuran di matanya Aku mendekat tapi tetap ambil jarak Kemana kamu kemarin Tanya aku penuh selidik Aku sakit Fir Nyokapku juga sakit Gak ada yang bisa ke sekolahan Untuk ngasih tau guru-guru Aku sakit karena Raden gak melanjutkan ucapannya Karena apa Serius dalam hatiku mengutuk Kenapa aku harus bertanya ini Bodoh sekali Fira Ini sumber petak aku Karena makhluk itu gak terima Apapun yang aku sajikan Kata Raden liri Raden membuka bajunya Loh mau ngapain kamu Den Aku teriak nih Ancam aku Aku cuma mau ngasih tau kamu sesuatu Aku kaget Di dada Raden ada lima garis panjang Seolah habis dicakar Ini gila Kamu kenapa Raden terdiam Aku makin penasaran Makhluk itu melukai aku Dan ibu Kufir Ucap Raden pelan Makhluk apaan maksud kamu Macan Serigala Apa Sambil menunduk Raden berbicara Sesuatu yang lebih pelan lagi Dan aku gak mendengar Tapi sayup-sayup ada afnya Raden kembali menatap aku Aku menunggu jawaban dia Dia minta pindah Makhluk wanita itu viral Tingginya sekitar 180 cm Rambutnya panjang Hitam pekat Lebat menyentuh tanah Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat Dan kuku yang panjang Dia bertelinga runcing di sebelah kiri Dan daun telinga kanan tidak ada Sebab dipenggal Hidungnya bangir Dan selalu meneteskan darah Di ubun-ubunya ada lubang paku Sedalam 10 cm Tangan kirinya ada jari yang terpotong Matanya putih Dengan sudut ke atas memanjang Dan ini yang terakhir Bibirnya Teet Bunyi lonceng sekolahku yang lama Dan memekakkan telinga Membuat suara Raden tenggelam Aku yang tadinya rada terhipnotis Mendadak sadar Aku langsung lari keluar kelas Sambil memandangi Raden yang langsung duduk Dan mengebrak meja Karena misinya belum terlaksana Alhamdulillah aku terselamatkan Di lapangan sudah ada dudung dan anak-anak lainnya Membuat barisan acak Aku langsung ambil posisi di sebelah dudung Dan memandanginya dengan wajah ketakutan Awalnya dudung gak nge Sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas sedikit terhuyung Dia membelalakan mata Setengah berbisik aku menceritakan kejadian yang aku alami Benar katamu dong Dia ceritain ciri-ciri kunti itu P.A. Serius kamu Dudung jadi ikutan berbisik Benar Aku selamat karena bel bunyi Aku gak dengar ciri-ciri terakhir Sumpah jantungku mau copot Jelasku Raden berbaris di tempat paling belakang Aku dan dudung sama-sama menoleh melihat dia Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu Tapi tanpa suara Aku dan dudung dibaksa membaca gerak bibirnya Kami spontan buang muka Kamu lihat gerak bibirnya dia Untung aku gak paham Aku paham sih, Dung Maksud kamu, Fir? Tanya dudung serius Aku gak menjawab sepatah katapun Aku cuma diam Bahkan sampai sekolah bubar Tawaran dudung untuk pulang bareng aku tolak Aku sampai di rumah Aku mengucapkan salam sambil lemas Nyokapku membukakan pintu dan melihat aku tersenyum Aku mencium tangan nyokapku Lalu segera beranjak ke kamar Hari itu aku lelah banget Nyokap mengikuti langkahku ke kamar Sambil membawakanku segelas air Aku duduk di pinggir tempat mama Mah Pira izin tidur siang ya Pira ngantuk banget Nyokapku cuma mengangguk Beliau jalan ke arah pintu lalu menutupnya perlahan Di balik pintu itu Sudah ada seseorang menungguku Ya Dia si kuntilanak abu-abu Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax